Salmafina Sunan kutip ayat Alkitab usai rayakan Idul Fitri bareng keluarga, aku tersesat. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen berkumpulnya keluarga besar Sunan Kalijaga. Kedatangan sang putri, Salmafina Sunan pun langsung menghebohkan publik. Kehadiran dari Salmafina Sunan diunggah oleh istri dari Sunan Kalijaga, Heidi Sunan. Heidi membagikan foto manis keluarga kecilnya dengan Salmafina Sunan berdiri di samping Sunan Kalijaga. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tulis Heidi Sunan, dilansir pada minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Pada unggahan tersebut, Salmafina Sunan ikut merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Meski kini, putri Sunan Kalijaga tersebut sudah berpindah agama. Salmafina mengenakan pakaian yang juga seragam dengan anggota keluarga. Ia mengenakan pakaian dengan model yang mirip dengan sang ibu. Sembari menyatukan kedua telapak tangan, Salmafina terenyum ke arah kamera. Foto tersebut menampilkan keharmonisan dari keluarga ini meski berbeda keyakinan. Sontak, kemunculan Salmafina itu menuai komentar positif dari netizen. Tidak sedikit yang mendoakan agar Salmafina kembali ke agama Islam. Selain netizen, Sunan Kalijaga juga memiliki harapan yang sama. Sebelumnya, Sunan terang-terangan mendoakan putrinya untuk kembali ke Islam melalui unggahan di Instagram. Meski banyak doa diberikan untuknya, Salmafina tampaknya memilih jalan yang berbeda. Salmafina tetap yakin dengan keyakinannya saat ini. Hal ini terkuak melalui unggahannya di Instagram. Padahal tak lama sebelumnya, Salmafina membagikan foto ketika merayakan iduh Fitri. Unggahan tersebut tak lain adalah soal ayat dari Alkitab. Salmafina diketahui menganut agama Kristen usai meninggalkan Islam. Ayat yang dikutipnya berasal dari Kitab Ayub ayat 6. Ayat tersebut membicarakan mengenai permohonan atas petunjuk dari Tuhan. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Bunyi ayat Alkitab tersebut.